Intro Assalamualaikum semua Balik lagi di channel youtube nya Pahun Sasak Di video kali ini kita akan membuat jajanan tradisional Yakni kue lapis coklat tepung beras Rasanya enak, lembut di mulut Untuk lapisan rasa atau warnanya itu tergantung selera ya Disini aku cuma memakai perasa coklat Yuk disimak saja resep dan cara pembuatannya Siapkan panci 1350 ml santan 450 gr gula pasir 2 lembar daun pandan Masak di api sedang Sesekali Sambil diaduk ya Masaknya tidak perlu sampai mendidih Asal bulannya larut Matikan api kompor Lalu tunggu dingin Siapkan wadah 350 gr tepung beras 150 gr tapioca Setengah Setengah sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh garam Lalu tambahkan santan yang sudah dingin Tambahkan santan sedikit demi sedikit Sambil diaduk Setengah sendokhnya Atakan Setengah sendokhnya Tengah send direkungan Tengah sendokhnya Tengah sendokhnya Sambil tidak ada yang bergerindir kalau kalian mau kalian juga bisa menyaringnya ya tapi disini aku tidak menyaringnya langsung saja adonannya aku bagi dua Hai tambahkan 20 gram bubuk coklat ke satu adonan lalu ambil sedikit adonan tuang ke dalam coklat untuk memudahkan mencampurnya selamat menikmati kalau adonan coklat sudah tercampur semua lalu siapkan loyang ukuran 20 kali 20 cm olesi dengan minyak goreng olesinya tipis-tipis aja ya lalu siapkan kukusan disini aku cuma memakai panci biasa seperti ini ya lalu masukkan loyang kita panaskan sampai air kukusan mendidih buka kukusan lalu tuang adonan yang berwarna coklat sekitar 190 ml kukus selama lima menit kemudian tutup kukusan dan jangan lupa tutup kukusan dilapisi kain buka tutup kukusan setelah lima menit cek dengan sendok untuk memastikan adonan sudah kenyal lalu tuang adonan yang berwarna putih tutup kembali dan kukus selama lima menit lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis kalau air kukusan tinggal sedikit tambahkan air dengan pelan dan hati-hati seperti ini ya lalu tutup tutupan kukusan lanjut masak untuk lapisan berikutnya sampai lapisan habis untuk lapisan terakhir masak selama 30 menit atau sampai matang kemudian kalau sudah matang angkat kue dari kukusan kalau kue lapis sudah dingin lalu sisir pinggiran loyang beri tusukan di pinggiran loyang untuk memudahkan saat mengeluarkan kue dari loyang selamat menikmati 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 potong kue lapis dengan pisau yang sudah kita lapisi plastik terlebih dahulu supaya kuenya tidak menempel untuk ukuran potongnya sesuai selera ya selamat menikmati kalian yang mau buat kue lapis di rumah ikuti resep ini ya kue ini sangat enak dan lembut di mulut kalian bisa memakannya berlapis-lapis seperti ini ya kita cobain ya bismillah kuenya benar-benar enak recommended deh kalau ada acara atau untuk ide jualan kalian bisa bungkus seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati kalian yang suka sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di share juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati